Yang terhormat beserta para juri yang terhormat dan para tamu udangan sekalian Baiklah akan kita masuki periode parade terakhir Dimohon dari nomor satu hingga berikutnya menuju ke tempat parade Dewan yuri yang terhormat Inilah serangkaian acara parade dari para peserta Grand Final Duta Wisata di Kabupaten Kendal tahun 2011 Betapa gagah tenang Dalam melakukan parade ini Dan sebagai putri dengan anggun lemah gemulai Betapa mencerminkan Keindahan, kemolekan Dari wanita-wanita Indonesia Dengan senyum Dengan keramah-tamahannya Merupakan Ciri khas dari bangsa Indonesia Yang tidak bahkan terlepaskan Bapak-bapak dan ibu-ibu dewan juri yang terhormat Betapa indah gemulai Perjalanan putra-putri kita Dalam parade Yang terakhir dalam rangkaian Pemilihan Grand Final Duta Wisata ini Terima kasih telah menonton Dengan aneka ragam warna Corak Dari kebaya Ada kain Model sorjan Yang terangkum Dalam Ngati Busono Terima kasih telah menonton Sekali lagi kepada para dewan juri yang terhormat Para tamu undangan para sporter Yang tentunya Merasa bangga Dengan Hadirnya duta-duta Anda Yang terpilih dalam Grand Final Duta wisata di Kabupaten Kendal tahun 2011 ini Ini semua merupakan aset Untuk Memajukan pariwisata kita yang ada di daerah Kabupaten Kendal Setelah peserta yang terakhir dimohon seluruh peserta untuk dipanggung kehormatan Sekali lagi kepada seluruh peserta untuk keluar kembali Bersiap dan berjajar di panggung utama Bapak-bapak dan ibu-ibu para dewan juri Betapa bangga kita melihat putra-putri kita Yang penuh dengan keanekaragaman Dan tentunya juga Aksi Daripada para peserta Grand Final Duta wisata ini Yang menyajikan Keahliannya Dalam parade Baik yang pria maupun wanita Terima kasih telah menonton! Ia untuk yang belakang langsung keluar Ia langsung menyusul di deret belakangnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Mohon dari para peserta yang lain langsung ke depan Terima kasih telah menonton! 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 Yang terakhir tentunya untuk menentukan juga dari hasil pemilihan para dewan juri. Ya, disini untuk hasil tes tertulis dan wawancara pemilihan Duta Wisata Kabupaten Kendal 2011 Yang masuk dalam 30 besar. Dan disaring kembali sekarang menjadi 15 besar. Kami mohon dari para peserta, tidak ada yang kurang bagus, tidak ada yang lebih jelek. Tapi ternyata memang semua, semua tidak bisa kita elakkan. Bagus-bagus semua, mungkin para dewan juri juga merasa. Merasa keberatan dalam memilih diantara 63 dari peserta pria dan wanita, terpilih 12 besar yang akan kami bacakan. Langsung nanti ke depan dan berurutan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 3, menyebajar ke belakang. Nomor undian 1 Andika Yuda Purnama Berikutnya E. Arum Sri Mulya 0, 2 Berikutnya Kidung Paramadita Nomor 0, 6 Berikutnya Retno Risanti Nomor 16 Berikutnya Nomor undi 17 Darmasyah Rifan Hutrianto Berikutnya Nomor undi 21 Muhammad Beni Hedianto Berikutnya Nomor undi 24 Siska Intan Intan Prahamdian Berikutnya Nomor undi 36 Muhammad Dimas Erie Zuber Berikutnya Nomor undi Tadi Tadi 39 Maksud kami Muhammad Dimas Erie Zuber Dan 36 Kumala Tias Sumelang Berikutnya Berikutnya Nomor undi Nomor undi Ayani Ivan Syah Kemudian Nomor undi 50 Syafira Marta Rizyana Rizyana Yang terakhir Nomor undi 53 Raditya Novarinda Demikian Dari seleksi Grand Final Dari peserta 63 Yang terseleksi Menjadi 12 Besar Tapi yang lain Tetap merupakan Pemenang dari Grand Grand Final Duta Wisata Tidak usah Berkecil hati Kepada Para pemenang Dimohon Untuk Berdiri Sejenak Dan Iya Untuk Para Peserta Yang lain Dipersilahkan Mungkin Langsung Kembali Ketempat duduk Iya Monggo Kepada Para peserta Yang lain Dimohon Untuk Kembali Ketempat duduk Semuanya Monggo Diperserahkan Untuk Kembali Ketempat duduk Terima kasih Oh iya sementara dari para terpilih grand final duta wisata Kabupaten Kendal dari nomor satu Hingga berikutnya dipersilahkan untuk parade kembali Sementara akan dinilai oleh juri kehormatan kita Ibu Bupati Dr. Widya Kandi Yang siap akan menentukan para juara yang menjadi wakil Ibu Bupati Dr. Widya Ibu Bupati Dr. Widya Demikian dari putra-putra yang terpilih dari para duta wisata di Kabupaten Kendal pada tahun 2011 Akan panggil peserta pertama Andika Yudha Purnama untuk parade pertama Para dewan juri yang terhormat inilah peserta Dengan nomor undi satu Dengan tenang, tegap, gagah berani tentunya akan menghampiri para dewan juri Dan siap untuk menerima penilaian Bapak-bapak dan ibu-ibu para dewan juri yang terhormat Inilah peserta terpilih dari 12 besar grand final duta wisata Yang diikuti oleh 63 peserta putra dan putri Tentunya kesemuanya mempunyai ciri khas sendiri-sendiri Dan merupakan kebanggaan tersendiri bagi Kabupaten Kendal yang memiliki Para pemuda pemuda pemudi yang berani Dalam acara pemilihan duta wisata ini Dengan langkah yang tenang, penuh semangat Dan senyum tentunya merupakan ciri khas bangsa Indonesia dengan penuh keramahan Berikutnya akan kami panggil Arum Sri Mulia Nomor undi dua Sebagai terpilih 12 besar Dengan selalu senyum Senyum yang ramah Dengan lemah gemulainya Mengenakan kebaya Dan kain parang Yang mempesona ini Para dewan juri yang terhormat Inilah peserta nomor dua Yang terpilih juga Dalam 12 besar Dengan keanggunannya yang menawang Dengan ciri khas kebaya Yang merupakan Peninggalan leluhur bangsa kita Dan tentunya tetap kita jaga Serta keramah tamahan Yang menjadi kunci Daripada bangsa Indonesia Arum Sri Mulia Berjalan dengan tenang Menghampiri Di setiap Para juri Dan tentunya Siap menerima Penilaian Bapak-bapak dan ibu-ibu Dewan juri yang terhormat Peserta nomor dua ini Tidak jauh dari peserta nomor satu tadi Dari Daerah Cepiring Betapa bangga Cepiring Memiliki Duta-duta wisata Yang tentunya Merupakan aset Bagi pemerintah kita Dalam memajukan pariwisata Yang ada di kendal ini Terima kasih telah menonton Ya demikian tadi Parade Dan kemolekan Keanggunan Dari peserta Arum Sri Mulia Dari Cepiring Dan disusul oleh Kidung Paramadita Dari daerah Waleri Dengan senyum Yang menawan Lemah gemulai Kidung Paramadita Menghampiri Bapak-bapak dan ibu-ibu Para Dewan juri Yang terhormat Dan siap Untuk menerima Penilaian Berjalan dengan lemah gemulai Keanggunan seorang wanita Indonesia Yang mencerminkan budaya bangsa Yang mencerminkan Peninggalan luhur bangsa kita Para Dewan juri yang terhormat Inilah Kidung Paramadita Yang akan mengakhiri Parade Hasil terseleksi dari 63 Peserta Duta wisata Kabupaten Kendal 2011 Kemudian Nomor undi 06 Telah selesai Dan disusul dengan Nomor undi 16 Retno Risanti Iya dari SMK 2 Kendal Dengan tenang Retno Risanti Akan segera Menghampiri Para Dewan juri Dari para peserta Memang mempunyai Keunikan Dan ciri khas Masing-masing Yang tentunya Untuk dapat Membedakan Daripada Nilai-nilai Dari masing-masing Para juri Bapak-bapak dan ibu-ibu Para tamu Para dewan juri Yang terhormat Retno Retno Risanti Usianya baru 17 Dan masih duduk di SMA Negeri 2 Kendal Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya! Sampai jumpa di video selanjutnya! Sampai jumpa di video selanjutnya! Bapak-bapak dan ibu-ibu Para undangan yang berbahagia Betapa jeli Para dewan juri Yang dapat menentukan Menilai Memilih Dengan seksama mungkin Dari para peserta Yang tidak jauh berbeda Hampir rata-rata semua sama Itulah Kejelian Daripada Para dewan juri Ya demikian tadi Peserta dengan Nomor undi 16 Retno Risanti Telah mengakhiri Parade Yang terakhir ini Kemudian Disusul Peserta dengan Nomor undi 17 Darmawan Syah Rifan Butrianto Dengan Penampilan yang tenang Darman Syah Rifan Butrianto Dari daerah Waleri Akan menyapa Menghampiri Daripada setiap Dewan juri Dan tentunya Siap menerima Penilaian Bagaimanapun Apapun Hasil Daripada Dewan juri Darman Syah Rifan Budrianto Ternyata juga Masih Berumur 17 Tahun Kemudian Disusul Dengan nomor undi 21 Mohamad Beny Hedianto Dari DPKD Kendal Kendal Melangkah Melangkah Di arena parade Dan tentunya Menyapa Menghampiri Pada setiap juri Yang siap Akan menilai Saik Sampra Pada setiap juri Sampra Pun outra Besan Sampra Sampra 意 00 Sud 2 Yan Para Dewan Juri yang terhormat Para tamudangan yang setia Bersama kami juga para supporter tentunya Yang bangga akan para duta-dutanya Yang terpilih Di antara 63 dan 12 terpilih Kita masih menunggu hasil Terakhir nanti dari para Dewan Juri Ya dengan penampilan Penuh senyum dan tenang Darum Muhammad Beni Hedyanto Menyelusuri Catwalk Dalam rangkaian Parade yang terakhir ini Dewan Juri yang terhormat Demikian tadi Muhammad Beni Hedyanto Telah merambungkan Parade yang terakhir Berikutnya Kami panggil Beserta dengan nomor undi 24 Siska Intan Prahardian Dengan anggun Dengan anggun Siska Menapai Arena Parade Dengan senyum ramah Menyapa Para Dewan Juri Yang siap Akan menilai Apapun Keputusannya nanti Ya para Dewan Juri Siska Intan Prahardian Dari daerah Dari daerah Patean Iya Gadis gunung Yang turun Kelembah Penuh ramah Menyapa Sederetan Paradewan Juri Bapak-bapak dan ibu-ibu Para Dewan Juri Yang terhormat Demikian tadi Siska Dalam untayan Parade Dalam pemilihan Duta wisata Kabupaten Kendal Tahun 2011 Kemudian Akan kami Lanjutkan Nomor undi 36 Kumala Tias Sumilang Iya Berikutnya Gadis Gunung Yang turun ke lembah Memberi senyuman Ramah Kepada para Dewan Juri Kepada Para tamu undangan Tentunya Iya dengan Senyum ramah Kumala Tias Sumilang Dari daerah Boja Akan menghampiri Bapak-bapak Dan ibu-ibu Para Dewan Juri Yang terhormat Tentunya Kami siap Dinilai Dengan rangkaian Kebaya Kain Selendang Juga Ukel Gelung Merupakan Keanggunan Tersendiri Dari bangsa Indonesia Khususnya Yang masih banyak Di daerah Jawa Tengah Jawa Timur Merupakan peninggalan Dari leluhur Bangsa kita Yang tentunya Wajib kita jaga Kelestarianya Dari daerah Boja Dan akan disusul Dengan nomor undi 39 Muhammad Dimas Eri Zuber Dari daerah Boja Dan akan disusul Dengan nomor undi 39 Muhammad Dimas Eri Zuber Ini juga Pemuda gunung Yang turun Kelembah Dengan tenang Menatap Dengan mantap Melangkah Muhammad Dias Eri Zuber Menyapa Para Dewan Juri Yang tentunya Siap Untuk Dinilai Dengan langkah Yang pasti Muhammad Dimas Mohamad Dimas Eri Zuber Menatap 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 Pemilihan Duta wisata Yang terakhir Ini Dengan tenang Menyapa Para Dewan Juri Yang telah Menilai berikutnya nomor undi 41 Ayani Ivan Syah Iya ini dari kota kendal Yanni Infatsah menampakkan kakinya di parade ini dengan tenang dengan menjaga tentunya pekerti untuk menyiapkan para dewan juri dan yang terpilih dari 12 terpilih ini ternyata memang masih muda-muda semua Iya ini merupakan kebanggaan daripada Dinas Pariwisata tidak kemungkinan juga dari para peserta yang lain merupakan juga aset untuk pariwisata di Kabupaten Kendal ini iya bapak-bapak dan ibu-ibu para tamu undangan yang terhormat dan juga para tahun para dewan juri yang terhormat Hai ayani Ivan Syah dari Kecamatan Kendal ini merupakan kebanggaan juga dari kota Kendal Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Para dewan juri yang terhormat Demikian dari Ayani Ivan Syah yang telah merampungkan dan Parade Berikutnya dengan nomor undi 50 Syafira Marta Rizdana Dengan melepas senyum yang cerah Memancarkan aroma Keindahan seorang putri Dengan jalan yang lemah kemulai Menghampiri Di setiap dewan juri Bapak-bapak dan ibu-ibu dewan juri yang terhormat Syafira Marta Rizdana Dari perorangan yang ternyata juga masih muda Berusia 17 tahun Terima kasih telah menonton! Baiklah Saya bapak-bapak dan ibu-ibu dewan juri yang terhormat Di setiap tujuan juri yang terhormat Yang mempunyai kebanggaan tersendiri Yang tentunya mengikuti Mengikut sertakan para duta wisata yang ada di daerah masing-masing Inilah parade dari Syafira Marta Kristiana Berikutnya sebagai peserta terpilih Terakhir Nomor 53 Raditya Nova Rinda Dari SMA 2 Kendal Dengan senyum Yang menawan Dari Raditya Nova Rinda Dengan keramahannya Menyapa Di setiap dewan juri Dengan menampakkan kakinya yang tenang Menuju Ke sudut sebelah kanan Dan sudut sebelah kiri Untuk menyapa para dewan juri Dari Raditya Dengan hormat yang terakhir Sebagai Peserta parade terakhir Raditya Nova Rinda Mengakhiri Parade dari 12 Putra Putri Grand Final Duta wisata terpilih Kabupaten Kendal Di tahun 2011 ini Dimohon dengan hormat kepada para peserta Untuk Memasuki belakang koridor Dari pandang ujung Iya Dan kemudian untuk istirahat sejenak Para dewan juri yang terhormat Para tamu undangan Yang berbahagia Dan para supporter tentunya Yang memiliki duta wisata Yang ada di 63 Yang terpilih dari Grand Final Duta wisata Kabupaten Kendal Tahun 2011 Maka Rangkaian parade Telah berakhir Dan kita menunggu Para dewan juri Untuk Menentukan Sebu kudang Uwes tak lewati Sewu wakti Tak tak kau ni Nangin kapel Podor angeten ni Lungamu Neng di Pirang tahun Angganku gole'i Seprenik Turung bisa Menemani Bisa coba Kelale'i Ake Jenangmu Sakat Piku Satu nangin Aku orang Ngapusik Ise Terus Seliramu Tumpamane Kue Wis Malu Lila'angu 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 Lyla'angu Yomong Siti Dari panjuanku aku pengen ketemu Senat yang sakede pemata Kang getombang, kangen croning jodoh Kembali bersama ibu bupati kita Seorang ibu kita berani menyampaikan suaranya dengan merdu Dan tentunya menghibur rakyat kota Kendal Jangan lupa untuk mencari jalan Jangan lupa untuk mencari jalan Sebenarnya aku orang abusi I seterusnya seliramu Umpamani gue-ue semua Lila aku lila Yang mengsici dari banyuanku Aku pengen ketemu Senatnya saya ke depan mata Kan gue tembak Kan ngejuraning dodo Senatnya saya Sampai ketemu sedih lah Kan gue tembak Kan ngejuraning dodo Terima kasih Ibu Terima kasih Ibu Dan juga juri kehormatan yang kita nanti Selamat sore Bapak Ibu Yang terhormat Ibu Bupati Kabupaten Kendal Yang terhormat Panitia dan para undangan Yang terhormat para juri Setelah kami mengadakan rapat Kami memutuskan hasil lomba Duta wisata Kabupaten Kendal Tahun 2011 Para peserta Telah menunggu-nunggu Dengan deg-degan ini Hasil lomba pada sore hari ini Ada empat juri Yang pertama adalah Juri kehormatan Yaitu Ibu Bupati Dr. Hajah Widya Kansanti MM Yang kedua Saya sendiri Dr. Andresye Budiana MA Juri yang kedua Bapak STPS Budi Purnomo STMMMT Dan juri ketiga Adalah Ibu Lisnadi Setelah mengadakan rapat Dan Apa namanya Menghitung hasil Dari sejak wawancara Tes tertulis Lalu pada penampilan hari ini Diputuskan bahwa Juara harapan 3 Untuk kategori putra Dengan Dengan nilai 807,5 Jatuh pada Nomor undi 17 Juara harapan 2 Dengan nilai 810 Nomor undi 41 41 Juara harapan 1 Dengan nilai 818,5 Dengan nomor undi 21 21 Nah Nah Kita sampai pada Juara 3 Juara 3 Juara 3 Dengan Nilai 822,5 Nomor undi 53 Tinggal Tinggal Sisa 2 Deg-degan Siapa dan Siapa Akhirnya Tinggal 2 ini Juara 2 Dengan nilai 825 Nomor undi 01 Pasti Juara pertama Dengan nilai 885 Dengan nomor undi 39 Wah ini Kita sekarang mulai Ke Peserta Putri Mulai dari Juara Harapan 3 Dengan nilai 830 Untuk Nomor undi 36 133 Jatuh pada Nomor undi 24 Nomor undi 24 Tinggal 4 Dan sekarang Kita sampai kepada Juara Harapan 1 Dengan nilai 835 Untuk Nomor undi 16 16 Ini makin seru Ini makin seru nih Tinggal 3 Senyum-senyum semua itu Baik Sampai pada Juara Juara 3 Juara 3 Dengan Dengan Angka Atau nilai 843 Untuk Nomor undi 50 Tinggal 2 Pingsu Pingsu dulu aja Tinggal 2 Sama-sama cantiknya Baik Kira-kira sudah merasa belum Baik Baik Juara 2 Dengan nilai 865 25,5 Jatuh pada Nomor undi 0 6 Dan pasti Juara pertama Dengan nilai Cukup tinggi 893 Untuk Nomor undi 02 Bapak Ibu Sekaligus Nomor 02 Ini Dinobatkan Sebagai Juara Favorit Atas pilihan Dari para peserta Dan Dewan Juri Jadi Mendapat Dua juara Sekaligus Juara umum Juara pertama Sama juara Favorit Keputusan Dewan Juri Bersifat kolektif Dan tidak Dapat Tenggogat Kendal 7 Juli 2011 Juri kehormatan Dr. Hajah Wediakar Susanti MM Juri pertama Dr. Desye Budiana MA Juri kedua STPS Budi Purnomo STMMMT Dan juri ketiga Liz Nadi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Duta Wisata Duta Wisata Kabupaten Kendal Tahun 2011 Selamat Sekali lagi Selamat Dan juga Peserta yang lainnya Walaupun belum Mencapai Kemenangan Kemenangan cepat Selamat Kalian Menteri Dari Panditia Tentunya Terima kasih Menjendakan Selamat Insya Ibu Bukati Alo Ibu Dr. Widya Pandit Beber Kenapa Nanti Bisa J six Coltic 해 Taman 0 6 selamat menikmati 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 selamat menikmati